Hai bulan Ramadhan tidak menyurutkan program vaksinasi masal di wilayah Kabupaten Malang berbagai gerai vaksinasi terus dikencarkan salah satunya di kecamatan pagelaran Kabupaten dan Malang pada Rabu 13 April 2022 untuk meningkatkan minat warga dalam mengikuti vaksinasi Polres Malang bersama polsek pagelaran menyediakan berbagai hadiah selain televisi dan sepeda gunung disiapkan juga minyak goreng maupun beras yang diberikan kepada lansia yang sudah disuntik vaksin vaksinasi yang digelar di kantor kecamatan untuk dosis ke-1 kedua maupun booster dengan menyediakan 500 dosis AstraZeneca dan 500 dosis Sinovac Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat menjelaskan vaksinasi di berbagai wilayah adalah mengejar capaian vaksinasi khususnya lansia hingga 60 persen dengan dosis lengkap capaian 60 persen vaksinasi lansia merupakan salah satu syarat Kabupaten Malang untuk menuju PPKM level 1 saat ini Kabupaten Malang masih mencapai 53 persen untuk vaksinasi lansia kurang 7 persen dari capaian target ini masih dalam rangkaian kegiatan upaya kita untuk mencapai vaksinasi lansia khususnya lansia 60 persen yang dosis kedua karena salah satu syarat supaya Malang ini bisa masuk level PPKM level 1 salah satu diantaranya lansia dosis kedua harus 60 persen sekarang kita masih diangka 52 53 persen jadi kurang 7 persenan itu yang sedang kita upayakan dan kita kejar dari kemarin kita sudah muter baik teman-teman TNI teman-teman Polri teman-teman dari Muspika terus berupaya melaksanakan di semua kecamatan di Kabupaten Malang ya saya pikir itu terkait hadiah sendiri ini kenapa terkait ada hadiahnya sini ya itu kan hanya untuk stimulus saja supaya warga kita mau berbonong-bonong di vaksin orang nomor satu di jajaran dan kepolisian Kabupaten Malang menambahkan agar bisa menuju level 1 Polri bersama TNI dan pemerintah Kabupaten akan terus membuka gerai vaksinasi di berbagai daerah selain itu untuk meningkatkan animo masyarakat Polres Malang juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi mereka yang mengikuti vaksinasi dari Kabupaten Malang yang nyan atv melaporkan